Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang emak-emak mengamuk di sebuah minimarket disebabkan oleh plastik. Video tersebut diduga dipicu karena tidak disediakan kantong plastik. Dikutip dari tribunvideo.com, lantas sang ibu langsung marah dan mengobrak abrik sebuah minimarket. Disebutkan juga kejadian tersebut terjadi di Indomaret SP2, Ananmuara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Diketahui minimarket tersebut sudah memberhentikan pengiriman kantong plastik sekali pakai ke beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menindaklanjuti tentang kewajiban penggunaan bantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan toko swalayan dan pasar rakyat. Pelanggan yang hendak berbelanja diminta untuk membawa kantong belanja sendiri. Bila tidak membawa, disediakan juga tas berbahan dasar kain yang dapat dibeli oleh pelanggan. Kemudian unggahan ini dibanjiri beragam komentar dari warganet. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!